Pesantren Tebu Ireng yang berdiri tahun 1899 di wilayah desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, sudah terkenal Santero Nusantara. Untuk mencapai kejayaan seperti saat ini, jalan terjal harus ditempuh oleh pesantren yang didirikan Kiyari Haji Hashim Ash'ari. Pendiri organisasi Nadatul Ulama NU salah satu perjuangan beratnya ialah, saat para santri Tebu Ireng harus melawan kelompok pimpinan dukun Sakti Wiro yang menguasai tempat maksiat, bernama Kebo Ireng. Kebo Ireng merupakan sebuah lokalisasi yang berada di area pabrik gula desa Cukir. Di mana untuk mengikat warga, supaya mau menyerahkan tanah dan menjadi buruh pabrik, pemerintah Belanda sengaja mendukung berdirinya tempat maksiat Kebo Ireng. Setiap malam para buruh pabrik selalu mengunjungi dan menghabiskan uang di lokalisasi Kebo Ireng, terlebih usai menerima gaji sebagai buruh. Akibatnya, warga banyak yang terjerat hutang karena kalah berjudi maupun main perempuan. Kondisi itu tentu membuat Belanda senang karena dapat terus mengikat warga menjadi buruh pabriknya. Sehingga apapun keputusan Wiro beserta anteknya, Belanda selalu berada di belakang mereka. Kondisi desa Cukir yang semakin suram dengan meningkatnya kriminalitas seperti perambokan, serta kemiskinan yang parah, membuat seorang Kiai bernama Sakiban Prihatin. Sehingga, Kiai yang juga terkenal piawe mendalam itu mendatangi Kiai Haji Hashim Asya'ari untuk membantu menyelamatkan warga desa Cukir dari cengkraman maksiat Kebo Ireng. Setelah mendengar cerita Kiai Sakiban dengan seksama, Kiai Haji Hashim Asyari akhirnya bersedia mendirikan pesantren di wilayah utara pabrik Cukir. Demi menyelamatkan warga dari kemaksiatan Kebo Ireng yang didukung Belanda. Namun untuk membangun pesantren tidaklah mudah, apalagi Belanda sangat alergi dengan yang namanya pesantren. Sebab, sebelumnya di wilayah tersebut pernah ada sebuah pesantren bernama Sumoyono yang memberontak kepada Belanda. Sehingga, untuk menyamarkan kegiatan pesantrennya, Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan padepokan silat. Di mana untuk mengisi padepokan tersebut, Kiai? Haji Hashim Asyari melalui Kiai Sakiban memanggil beberapa santri dari Cirebon, yang tentunya memiliki ilmu kanuragan mumpuni. Disamping menyamarkan pesantrennya menjadi padepokan silat, demi menarik masyarakat, Kiai Haji Hashim Asyari juga melakukan dakwah terselubung melalui praktek pengobatan secara Islam melalui wirid atau zikir. Setidaknya ada sekitar 28 santri yang belajar di pesantren berkedok padepokan silat tersebut. Setiap malam Jumat selesai sholat isya, di padepokan itu diadakan atraksi pencaksilat serta debus untuk menarik masyarakat datang. Terbukti acara pencaksilat tersebut mampu menarik masyarakat untuk datang, sehingga secara tidak langsung membuat lokasi keboi reng sepi. Tidak hanya itu, pengobatan yang dilakukan oleh Kiai Hashim Asyari juga mampu membuat warga beralih dari Wiro, dukun sakti yang terkenal bisa mengobati semua penyakit. Ketenaran Hashim dengan padepokan silatnya tentu saja membuat Wiro terganggu dan cemas karena akan kehilangan tamor. Bahkan Wiro sempat beberapa kali menyusupkan anak buahnya untuk melihat atraksi pencaksilat yang diadakan padepokan Hashim. Mengetahui Wiro menyusupkan anak buahnya, Hashim merasa senang, karena dengan begitu Hashim memastikan jika Wiro tidak akan berani mengganggu padepokannya secara langsung. Setelah mengetahui kemampuan ilmu silat putih santri-santrinya. Benar saja, Wiro tidak berani melakukan perlawanan terbuka pada padepokan Hashim. Melalui anak buahnya, Wiro melakukan provokasi dengan melampari pondok, bahkan pernah anak buah Wiro melepaskan panah api yang membakar atap pondok padepokan. Namun Hashim yang terkenal anti kekerasan itu melarang keras anak buahnya membalas provokasi tersebut. Bahkan kepada anak buahnya Hashim selalu menyarankan agar selalu bersikap sopan terhadap semua orang. Terutama masyarakat luar. Beberapa kali santri padepokan diprovokasi oleh anak buah Wiro saat belanja di pasar cukir, sehingga diajak berkelahi, tapi para santri tidak pernah terpancing. Sikap para santri semakin menarik simpati masyarakat dan membuat Wiro kian berang. Sehingga Wiro terus mengganggu padepokan dengan berbagai cara licik. Sikap licik Wiro yang terus mengganggu padepokan lewat provokasi, akhirnya membuat Kiai Sakiban mengambil langkah untuk segera mengakhiri kekuasaan Wiro. Dan menyelamatkan warga dari kemaksiatan keboireng. Kiai Sakiban mengambali keputusan untuk menantang Wiro bertarung secara jantan dengan santri padepokan. Karena Kiai Sakiban yakin santri padepokan mampu mengalahkan Wiro. Sebelum menjalankan rencananya, Kiai Sakiban terlebih dulu mengutarakan maksudnya kepada Kiai Haji Hashim. Meski awalnya sempat menolak rencana Kiai Sakiban karena dinilai membahayakan. Namun atas dukungan para santri yang bermaksud ingin menyelamatkan warga dari keboireng pimpinan Wiro, Kiai Hashim akhirnya menyetujui rencana tersebut. Keputusan mengundang Wiro uji tanding sengaja diambil untuk menghindari hukum Belanda saat itu. Karena jika pertarungan dilakukan di luar padepokan, Belanda akan menangkap para santri serta menutup padepokan dengan tuduhan penyerangan. Dan diutuslah dua santri oleh Kiai Sakiban untuk menemui Wiro. Setelah menemui Wiro di warung kopi Pasar Cukir, tempat dirinya biasa duduk mengawasi anak buahnya. Dua santri utusan Kiai Sakiban langsung mengutarakan maksudnya. Kami menyampaikan salam dari Kiai Sakiban untuk Kang Wiro, ujar salah satu santri. Mendengar itu, Wiro hanya menanggapi sinis. Ada apa Kiai Sakiban menyampaikan salam kepadaku? Jawabnya sinis. Kemudian salah satu santri kembali menyampaikan maksudnya. Kiai Sakiban minta Kang Wiro beserta anak buahnya tidak mengganggu padepokan kami, kalau memang bersedia sebaiknya diadakan tanding terbuka saja. Jangan mengganggu dengan cara pengecut seperti perempuan. Sebut santri itu. Mendengar ucapan santri sontak mata Wiro merah membara dan emosi. Kurang anjar, berani sekali kalian menghina murid padepokanku seperti perempuan. Apa Kiai Sakiban tidak tahu siapa Wiro? Ujar Wiro dengan mata melotot. Dua santri tersebut tidak menjawab. Mereka hanya menunggu kata-kata Wiro selanjutnya. Dalam hati mereka merasa senang karena rencana memancing Wiro keluar bakal berhasil. Bilang sama Kiai Sakiban, atur tempat pertarungan, Wiro sendiri yang akan turun, kata Wiro masih dengan nada emosi. Usai Wiro berbicara, dua santri pun pamit dan menyampaikan pesan kepada Kiai Sakiban serta Kiai Hashim. Kabar bakal adanya pertarungan antara Wiro dengan santri padepokan cepat menyebar luas. Dan malam Jumat selepas isya, dijadikan waktu untuk uji tanding. Para santri padepokan pun sudah menyiapkan lokasi tanding. Ratusan warga terlihat mendatangi lokasi, Wiro membuktikan ucapannya. Dia datang dengan didampingi Sartini serta puluhan anak buahnya. Pertarungan pun dimulai, dari pihak padepokan dipilih Abdullah, santri asal Cirepon yang berperawakan sedang namun memiliki kanuragan mumpuni. Saat keduanya berhadapan, ratusan warga pendukung Wiro bersorak memberi dukungan, karena merasa yakin jagoannya bakal menang. Wiro langsung mengeluarkan jurus andalanya mengejar Abdullah, namun kesigapan Abdullah membuat semua pukulan Wiro hanya mengenai angin kosong. Akhirnya Wiro mengeluarkan jurus pamungkas dengan mantra-mantra saktinya. Melihat Wiro mengeluarkan jurus andalan, Abdullah terlihat siaga sembari berserah diri kepada Allah. Saat Wiro mengejar dan hendak memukul dengan jurus pamungkasnya, dengan cepat Abdullah mengelak sembari melepaskan pukul beruntun ke arah leher dan ulu hati Wiro. Wiro pun ambruk menerima pukulan Abdullah. Sontak para anak buah Wiro beserta Sartini yang terlihat cemas, mendatangi Wiro yang terkapar dengan luka dalam serius. Karena Wiro tak dapat bergerak, Abdullah dinyatakan sebagai pemenang dan Wiro digotong pulang oleh anak buahnya. Kemenangan santri pada epokan, Kiai Haji Hashim langsung menyebar ke masyarakat termasuk ke telinga Belanda. Sehingga Belanda mulai was-was bakal kehilangan seorang yang dapat diandalkan memimpin Keboireng. Terlebih sekitar satu bulan kemudian, Wiro akhirnya meninggal karena luka dalam. Seorang dukun sakti yang tidak mampu mengobati penyakitnya sendiri. Semakin hari Keboireng, semakin sepi. Karena tidak ada lagi pemimpin yang diandalkan. Masyarakat pun mulai tertarik mendatangi pada epokan ke H. Hashim untuk belajar beladiri dan agama. Sehingga murid pada epokan semakin banyak. Dan tepat pada tahun 1906 atau 7 tahun berdirinya pada epokan, Kiai Haji Hashim Asyari resmi mengubah pada epokan menjadi pesantren dengan nama Tebuireng. Nama ini mempunyai filosofis yang berarti Tebu yang paling baik jenisnya adalah Tebuireng, batang Tebu yang berwarna hitam. Di pondok pesantren Tebuireng ini, kita berharap anak didik yang belajar. Ibarat tanaman Tebu hitam yang kelak akan berguna dan bernilai tinggi di mata masyarakat, bangsa dan agama. Ujar Kiai Haji Hashim Asyari Kemudian pada tahun 1913 karena rasa trauma Belanda terhadap perjuangan pangeran di Penogoro yang banyak didukung kalangan pesantren. Belanda pun menyerang pondok pesantren Tebuireng. Dalam penyerangan tersebut, sepertinya Belanda bukan hanya ingin menangkap Kiai Haji Hashim, tapi juga membunuhnya. Namun berkat kesigapan para santri, Kiai Haji Hashim berhasil dibawa kabur keluar pesantren saat penyerangan oleh Belanda. Pesantren yang dibangun dengan susah payah itu akhirnya rata dibakar oleh Belanda. Beberapa santri yang sempat memberikan perlawanan diperintahkan untuk mundur karena tidak mungkin mampu melawan senjata api. Tidak butuh waktu lama, kabar peristiwa pembakaran pondok pesantren Tebuireng oleh Belanda menyebar ke seluruh Jawa dan Madura. Berita besar-besaran tentang penyerangan ini diliput surat kabar yang beredar di Surabaya. Semarang Batavia Bandung dan Malang Menimbulkan simpati dan dukungan yang begitu besar terhadap Kiai Haji Hashim Asyari. Hal ini tidak terlepas dari Serikat Islam yang pada Januari 1913 mulai menerbitkan harian Oeto San Hindia sebagai organ resminya. Hanya dalam 20 hari setelah penyerangan, hampir seribu simpatisan datang dan mengirimkan bahan bangunan, uang, makan serta tenaga untuk mendirikan kembali bangunan pondok pesantren Tebuireng. Dukungan masyarakat yang meluas ke Santero Jawa serta tekanan dari parlemen di negeri Belanda atas tindakan sewenang-wenang di tanah koloni membuat aparat Belanda di Dusun Cukir tidak berkutip. Hal inilah yang menyelamatkan Hashim Asyari dan pesantrennya. Demikian kisah yang satelit misteri persembahkan. Ingat jangan lupa sholat.